Pemirsa untuk pasangan calon yang ingin berpartisipasi pada pilkada serentak 2024 harus memiliki minimal 8 kursi atau 20% kursi di DPRD Muarujambi. Komisi Pemilihan Umum Kebupaten Muarujambi memastikan tidak ada partai politik atau parpol di DPRD Muarujambi yang dapat mengusung calon bupati dan wakil bupati tanpa berkoalisi pada pemilihan kepala daerah 2024. Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan, untuk syarat dukungan pasangan calon pada pilkada di Muarujambi minimal memiliki 8 kursi legislatif atau pasangan calon harus memiliki 20% dukungan dari total 40 jumlah kursi di DPRD Muarujambi. Apabila dilihat dari estimasi jumlah kursi, berkemungkinan pilkada Muarujambi pada tahun ini bakal diikuti 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kalau estimasi, kalau melihat dari persentase kan itu kan syarat dukungan itu kan 20% dari jumlah kursi. Jumlah kursi kita di Kabupaten Muarujambi ini kan bertambah dari 35 jadi 40. Kalau estimasinya itu bisa jadi 4 calon gitu kan. Sementara ini kan kita belum tahu gitu kan. Tapi memungkinkan untuk 4 calon. Bisa 4 calon, bisa 3 calon gitu kan. Untuk dukungan partai sendiri? Minimal atau masin? 20% untuk dukungan itu. Calon itu kan untuk calon apa yang dukungan partai itu 20% dari jumlah kursi di DPRD. Berarti 8 kursi. 8 kursi. Kalau? Untuk 1 pasang calon itu harus mendapat bukungan 20%. Berarti 8 kursi dari 40 kursi di DPRD. Bila 4 pasangan calon ini, apakah anggaran di kita tercukupi yang 31 miliar kemarin? Kita sudah menganggarkan untuk pilkada ini 4 pasang calon. Dengan anggaran itu? Dengan anggaran itu. Pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah yang dikelar secara serentek 2024 akan berlangsung 27 November mendatang. Sementara untuk pendaftaran pasangan calon akan dimulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Terima kasih telah menonton!